Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Surga adalah janji Allah yang nyata untuk hamba-hambanya yang taat Keistimewaan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya Digambarkan Allah dalam hadis kutsi Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang salih Suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata Belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas di dalam hati Hadis Riwayat Bukhari Tidak heran bila seluruh umat mendambakan untuk menjadi penghuni surga di akhirat kelak Tak terkecuali seorang sahabat nabi bernama Syakban radiyallahu anhu Namanya memang tidak acap terdengar Namun sungguh setiap detik hidupnya didedikasikan untuk mencintai Allah dan Rasulullah Dijadikannya sepanjang hidupnya untuk mematuhi perintah Allah Tapi meski salah begitu Rupanya ada penyesalan yang luar biasa yang menghampiri sahabat ini Saat dia sakratul maut Tapi sebelum melanjutkan video Ayo tinggalkan jejak sahabat dengan mengklik like dan share video ini Karena membagikannya sama dengan meneruskan dakwah Jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng merah Sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru yang kita upload di channel lampu dakwah Alkisah hiduplah seorang sahabat bernama Syakban radiyallahu anhu Seperti yang tadi dikatakan Sahabat yang satu ini tidak begitu menonjol dibandingkan sahabat-sahabat yang lain Itulah kenapa nama beliau memang belum begitu akrab di telinga kita Tapi ada satu yang perlu diingat Yaitu kebiasaan unik beliau yang selalu mengambil tempat di pojok depan setiap kali masuk masjid Sebelum suat berjamaah dimulai Beliau biasa beriktikaf di pojok depan masjid Ini dilakukan agar beliau tidak terganggu atau mengganggu jamaah yang lain Saking seringnya sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat yang lain hafal kebiasaan unik Pada suatu hari Jamaah sudah berdatangan ke masjid Dan solat subuh berjamaah akan dimulai Tapi ada yang aneh Syakban tidak terlihat di sudut manapun Rasulullah s.a.w.t merasa heran Karena tidak mendapati syakban pada posisi seperti biasanya Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang hadir Apakah ada yang melihat syakban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Solat subuh pun lantas sengaja dituntas sejenak untuk menunggu kehadiran syakban Barangkali beliau sedang di jalan Namun setelah agak lama Yang ditunggu masih belum datang juga Karena khawatir kesiangan Rasulullah pun memutuskan agar solat subuh berjamaah segera dilaksanakan Namun lagi-lagi hingga solat subuh selesai Tidak ada tanda-tanda keberadaan syakban Saat telur dari masjid Lagi-lagi Rasulullah bertanya Apakah ada yang tahu kabar syakban? Namun tidak ada yang tahu kabar beritanya Rasulullah pun bertanya lagi Kalau begitu Apa ada yang tahu di mana rumah syakban? Untungnya seorang sahabat mengangkat tangan Dan mengatakan bahwa dia tahu di mana rumah syakban Rasulullah sangat khawatir Kalau-kalau terjadi sesuatu pada sahabatnya ini Beliau lantas minta diantarkan ke rumah syakban Perjalanan dari masjid ke rumah syakban Ternyata cukup jauh Dan memakan waktu lama Terlebih mereka ke sana dengan berjalan kaki Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah syakban Saat tiba waktu solat duha setelah 3 jam berjalan Sampai di depan rumah syakban Beliau mengucapkan salam Dan dari dalam rumah Keluar seorang wanita sambil menjawab salam Benarkah ini rumah syakban? Wanita itu menjawab Iya benar Saya adalah istrinya Bolehkah kami menemui syakban? Aneh sekali Beliau tadi tidak ikut berjamaah di masjid Ucap Rasul Agak lama Lalu istri syakban menjawab dengan menahan tangis Beliau telah meninggal tadi pagi Innalilahi wa inna ilahi roji'un Mereka semua terkejut Tidak ada yang menyangka Satu-satunya penyebab syakban tidak ke masjid pagi ini Adalah karena ajal menjemputnya Namun Ada sesuatu yang tidak beres Beberapa saat kemudian Setelah menimbang-nimbang Akhirnya istri syakban bertanya Ya Rasulullah Sesungguhnya ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua Menjelang wafat Dia berteriak tiga kali Dan masing-masing teriakan disertai kalimat Yang kami semua tidak paham apa maksudnya Apa saja kalimat yang diucapkannya? Rasulullah bertanya Istri syakban menjawab Di masing-masing teriakan Ada kalimat Aduh kenapa tidak lebih jauh? Aduh kenapa tidak yang baru? Aduh kenapa tidak semua? Para sahabat mengerutkan dahi Mulai penasaran apa yang syakban maksudkan Rasulullah menerangkan pada semua orang disana Apa yang sebenarnya terjadi Jadi Saat syakban dalam keadaan sakratul maut Perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Bukan hanya itu Semua genjaran dari perbuatannya juga diperlihatkan oleh Allah Akan tetapi Apa yang dilihat oleh syakban Sebagaimana orang yang sakratul maut lainnya Itu tidak bisa disaksikan oleh orang lain Rasulullah melanjutkan Dalam pandangannya yang tajam itu Syakban melihat kelasan adegan kegiatannya sehari-hari Saat dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah lima waktu Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki Jelas bukan jarak yang dekat Dalam tayangan itu pula Syakban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari jumlah langkah kaki ke masjid Ujar Rasulullah Orang-orang disana lantas merinding Membayangkan berapa pahalanya Dari 3 jam langkah kaki syakban pulang pergi setiap hari Dia melihat apa bentuk surga yang dijanjikan Allah Saat dia melihatnya timbul penyesalan dalam dirinya Aduh kenapa tidak lebih jauh Andaikan rumahnya lebih jauh lagi Supaya pahala yang didapatnya lebih berlimpah Lalu Rasulullah melanjutkan Dalam penggalan kalimat berikutnya Syakban melihat adegan saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin Saat ia membuka pintu Angin menghembuskan hawa dingin sampai menusuk tulang Syakban ke dalam rumah mengambil satu baju lagi untuk dipakai Dia memakai dua baju yang bagus lagi baru di dalam Dan yang jelek dipakai di luar Pikirnya jika di jalan kena debu Tentu yang kena hanyalah baju yang di luar Jadi sampai di masjid dia bisa membuka baju luar Dan sholat dengan baju yang lebih bagus Ketika dalam perjalanan menuju masjid Syakban melihat seseorang yang terbaring dan kedinginan dalam kondisi mengenaskan Syakban merasa iba Ia segera membukakan baju yang paling luar tadi Untuk dipakaikan kepada orang tersebut Syakban lalu memapahnya ke masjid agar dapat sholat subuh sama-sama Orang itu selamat dari mati kedinginan Dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah Karena perbuatan baik ini Syakban diperlihatkan indahnya surga Kemudian timbul lagi penyesalan di benak Syakban Aduh kenapa tidak yang baru Jika dengan baju buntu saja Bisa membuatnya mendapat pahala besar Tentu saja dia akan mendapatkan ganjaran lebih besar Jika yang diberikan adalah pakaian yang baru Yang terakhir Syakban melihat lagi suatu adegan Saat dia hendak sarapan roti dengan mencelupkannya ke dalam segelah susu Bagi yang pernah ke tanah suci Tentu mengerti ukuran roti di sana Sekitar 3 kali lipat lebih besar dari roti-roti di Indonesia Baru saja ingin memulai sarapan Nampak pengemis di depan pintu Sudah 3 hari perut pengemis itu tidak diisi makanan Syakban merasa iba Lalu membagi dua roti tersebut sama besar Ia juga membagi dua susu ke dalam gelas Sama rata Kemudian makanlah mereka bersama-sama Karena itu Allah kemudian memperlihatkan Syakban Dengan surga yang luar biasa indahnya Ketika melihat itu Ada penyesalan lagi di hati Syakban Aduh kenapa tidak semua Seandainya semua roti diberikan pada pengemis Pastilah akan dapat surga yang lebih lagi Pulang dari sana Jelaslah mereka semua kembali merenung Memikirkan kembali Sudah sampai mana bekal amal baik yang mereka punya Untuk bisa sampai ke surga Masya Allah Syakban bukan menyesali perbuatannya Melainkan menyesali Mengapa tidak lebih maksimal lagi dirinya beramal baik Sungguh pada suatu saat nanti Kita semua akan mati dan akan menyesal Semua orang akan menyesal Tentu dengan kadar yang berbeda-beda Bahkan ada yang telah meminta untuk ditunda matinya Karena baru menyadari konsekuensi semua perbuatannya di dunia Mereka berharap matinya dipending sebentar Karena ingin bersedekah Namun kematian akan datang pada waktunya Saat itu juga tidak dapat dimajukan Dan tidak dapat diperlambat Sahabat Bila ada perbedaan pendapat Atau sahabat mau request Apa saja yang masih berkaitan Untuk video selanjutnya Bisa ditulis di kolom komentar Dan jangan lupa berikan hashtag Request Da'wah Baik Alhamdulillah Kali ini kita dapat belajar Dari Syakban Radiallahu Anhu Semoga bermanfaat Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton